Intro Lur, gara-gara menang, aku jadi makin dekat dengan nong sindi nih Lumayan Aku dong yang menang Wah, kaya lagi Aku yang menang Rumputnya Wih, aku pentokin ya Aku pentokin ya Ya, pentok-pentok, Duh Ya, supaya biar menang aku, ngasak aku kalah terus Wah, gue dulu udah kelewatan nih Waduh, gak bisa dibayarin Antep ini kalau begini caranya Lihatin nanti Awas, gue samperin sekarang Ini Enggak lah, aku yang menang nih pasti Am, am Eh, ada A-A Alah, kuman lagi Enak-enakan, Nuh Cari kesempatan dan kesempitan Aduh, neng Aduh, kan ini malam minggu Neng, mamingan Emang, nong, janjian? Enggak Enggak, Nuh Tadi W, A, I, G Enggak dibaca-baca Aduh Masih kita main aja Nuh, eh Enggak ada kerjaan Selat sumur, kek Selat sumur, kek Selat sumur, itu laut, kek Hah? Enggak, lewes ini gak ada kerjaan No, alaman sinong, no Rumputnya banyak Potongin, kek Pakai itu Gunting kuku Gunting kuku, gunting kuku Hmm Udah A, udah Kalian tuh pada ngapain sih? Udah Aku lapar tau, A Lapar Neng lapar Neng lapar Apa sih yang buat? Neng, A-A belikan ya Tungguin disitu ya Tungguin dulu ya Neng A-A belikan dulu ikan Eh, nyolong setar dia Emang pengen ikan apaan sih? Aku cari dulu ya Endu, enggak Bentar Apa dong? Emang kamu tau aku pengen ikan apa? Yalah, paling juga apa sih? Ikan sini Bandeng Mujair Potong kol Ih bukan Aku pengen ikan glodok Ikan glodok Gimana ya? Pokoknya cariin yang dulu ya Aku mau masak Nanti aku siapin Oh, iya iya Aku tau Hahaha Syukuri Pasti Leo salah bawa ikan Mau licik sih Curi setar duluan Iya iya Udah, aku cari dulu ya Loh Ada yang tau ikan glodok gak? Itu loh Ikan tembakul Ikan tembakul Ada juga yang menyebutnya Glodok Dan lain-lain Glodok Mudah dicumpai di daerah berlumpur Nah, kayak ini loh Bentuknya loh Pasti pernah ngeliat kan? Yes Oke lor Sudah cukup banyak ini Buat nong sindi Tinggal kita bersihin isi perutnya Untuk membersihkan ikan glodok Sama seperti ikan pada umumnya kok Sisinya dibersihkan dahulu Lalu bagian ingsang Dan isi perutnya Kita bersihkan Tinggal dicuci lor Udah tau Udah nang dung 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 Neng! Neng! Udah datang, udah siapin Ku suka neng! Ini hasarang Pecak Bandeng ini juga Cindy setiap hari makan pecak Bandung ya maksudnya bukan ikan Bandung trus maunya apa Neng ada ikan yang lain Nong Cindy nih ikan blodoknya dapet banyak nah ini yang aku maksud Nduh ini mah tinggal makan Neng itu mau dipasang lama rocongan nanti pelutnya pokoknya kalian pada bantuin aku masak aja yuk kita ke dapur yuk 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 kalah lagi dong Liu makannya tanya-tanya dulu sebelum cari ikannya hehehe 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 nggak bisa tenang banget sih hidup ini selalu aja ada Leo yang ganggu gemes lama-lama ini Nong Cindy ternyata mau bikin gyoza ikan blodok nih lor jadi yang kita butuhkan hanya bagian dagingnya saja untuk cara filetnya sama kayak ikan pada umumnya yu lor dipotong mulai bagian ekor sampai bagian tengah badannya so aku mau ambil adu dulu lap dulu ya siap oke hmm dari tadi Leo nggak kerja nih sekalian aja aku kerjain deh hehehe biar belajar dia bunuh kemana nggak balik-balik wah ngerjain ini mah ini udah mau selesai belum balik lagi waduh kita tinggalin Leo aja yuk lor mending kita lihat Nong Cindy siapin bahan-bahannya semua bahan-bahan kita iris aja yuk lor jadinya saat dimakan nanti teksturnya masih terasa kita siapin dulu bawang bombaynya dan diiris dadu supaya rasanya makin mantap daun bawang jangan ketinggalan yuk lor niris kecil-kecil aja yuk sebagai sumber vitamin C yang cukup tinggi kita bisa iris juga cabai merahnya Nong Cindy kan udah sibuk ngiris-ngiris aku bantuin bikin adonan buat kulit kiosanya deh hehehe yang penting bisa deket-deket sama Nong Cindy Nah setelah garam tercampur rata barulah dimasukin air berhangat perlahan-lahan agar adonan menjadi lentur nih udah beres nih aku yang lanjutin aja udah habis gini gimana nih enggak 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 betul lagi enggak usah ganggu aja nih Leo udah udah gak usah deket-deket Nong Cindy ikut aku aja deh kurang sempang kalau semua sudah selesai persiapannya langsung kita tuh saja yuk lor bawang putih dan bawang bombay ditumis pertama kali sampai harum dan wangi setelah itu masukkan wortel yang telah dipotong dadu jika warnanya mulai berubah baru deh kita masukin ikan gelodoknya aroma ikannya langsung menyebar enak banget lor jangan lupa cabai merah dimasukkan yuk untuk menyedapkan rasa tambahkan kecap asin dan saus tiramnya yuk lor nah yang terakhir baru masukkan daun bawang supaya tidak layu dan menjadi pahit tinggal tunggu sebentar terus diangkat tumisan ikan gelodok sudah matang nih lor langsung kita lipat untuk menjadi kiyosah yuk pastikan panci kukusannya panas dulu yuk baru deh kiyosah ikan gelodoknya bisa dimasukkan tunggu kurang lebih 15 menit supaya kulitnya tidak terlalu lembek karena masih memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia sengaja warnanya dibuat merah putih yulur ngiler kan pasti hehehe yuk kita cicipin rasanya wow banget lor gak nyangka ikan gelodok bisa seenak ini dibuat kiyosah tekstur kulitnya yang masih renyah ditambah dengan gurih daging ikan gelodok menyatu banget perfect ini namanya mantep rasanya ini ikan yang tadi ya iyalah emang ikannya situ yang ini yang Cindy pengen gue bawa pulang ah buat Anne di rumah makasih ya gue bawa pulang dulu bentar Terima kasih telah menonton!